Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kondisi dua anak yang menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya di Brebes, Jawa Tengah berangsur membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara sang ibu atau pelaku menjalani perawatan psikologi di rumah sakit yang berbeda. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Rini Pujiastuti pada Jumat pagi tentang kondisi dua anak korban penganiayaan ibu kandung di Brebes yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit Margono, Purwokerto. Kedua anak pelaku telah dipindahkan ke sebuah rumah aman di Purwokerto sejak Kamis kemarin. Namun kedua anak tersebut masih rutin menjalani pengecekan kesehatan di rumah sakit. Kondisi anak bungsu pelaku diketahui sudah bisa berkomunikasi, sementara anak sulung masih dalam kondisi trauma. Dalam waktu dekat, ayah kandung korban juga akan diperiksa terkait dengan pengecekan pola asu anak. Sementara itu, ibu kandung korban yang merupakan pelaku penganiayaan telah dibawa ke kepolisian dan saat ini menjalani perawatan psikologis di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Ibu berinisial KU ini sebelumnya tega menganiaya ketiga anak kandungnya hingga mengakibatkan anak keduanya ditemukan meninggal dunia. Sementara dua anaknya, yakni anak pertama dan anak ketiga, berhasil diselamatkan warga dan menjalani perawatan di rumah sakit. Keadaan si kedua anak tersebut, jadi sementara untuk memulihkan trauma kedua anak tersebut, anak tersebut kita amankan dulu di rumah aman. Yang di rumah aman itu juga ada dokter, ada psikolognya. Terima kasih telah menonton!